Hai pasca Gaihaji Ma'ruf Amin melakukan sejarah ke makam pendiri NU kini giliran bakal calon presiden dan publik Indonesia Prabowo Subianto kamis kemarin yang bersejarah ke makam para pendiri NU di dua pondok pesantren yakni pondok pesantren Tebuireng dan pondok pesantren Baharul Ulum tembak beras Kabupaten Jombang sejarah pertama dilakukan Prabowo di makam Gaihaji Hashim Asyari di ponpes Tebuireng bersama sejumlah petinggi partai Gerindra mantan dan jenko pasus ini menggelar doa bersama dengan didampingi sejumlah pengasuh pesantren Tebuireng Prabowo mengaku ziara dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan khususnya para pendiri NU pakai untuk meraih warga nadien suara nadien nanti dukungan ada strateginya Pak kita memang selalu harus cari dukungan rakyat ya itu namanya demokrasi demokrasi artinya ya rakyat yang berdaulat berarti tentunya kita harus selalu minta dukungan rakyat saya kirakan demikian apakah cukup penting warga nadien cukup penting Pak Prabowo ya jelas lah warga nadien kan bagian dari Republik Indonesia jadi semuanya penting Pak Prabowo kupanya khusus untuk menggarap warga nadien untuk utamanya yang kultural seperti apa Pak Prabowo Pak Prabowo saya kira yang tadi saya jelaskan anda nanya-nanya kok nanya yang sama ya ini nanya atau mancing-mancing jadi saya dari dulu dekat sama NU ya kan dari dulu saya kenal baik dengan Gus Dur, Gusola, Pak Ut ini semua bisa dikatakan sahabat-sahabat saya ya mereka rekan-rekan perjuangan saya mereka pahlawan-pahlawan berjasa kepada negara mereka mereka tokoh Islam tapi yang nasionalis jadi saya kira demikiannya usai di Tebuireng Prabowo kemudian melanjutkan sejarah ke makam Kiai Haji Wahab Khasbullah di pondok pesantren Tambakberas dalam sejarah Prabowo ditemani anak kandung pahlawan nasional yakni Kiai Haji Hasib Wahab Khasbullah dengan tampak rusuk, sejarah kemudian diakhiri dengan tabur bunga sebelum akhirnya melanjutkan pertemuan dengan para Kiai di pondok pesantren Tambakberas selamat menikmati selamat menikmati dan kejunjungan kita Nabi Besar Muhammad Rasulullah s.a.w. kehadiran Allah s.w.t Tim Liputan, Jumbang TV